kita masukkan 250 gram tepung protein sedang ini pakai merek segitiga biru kemudian setengah sendok teh garam pasir garam pasir, garam halus kemudian kita aduk sampai tercampur rata kita masukkan gula pasir 30 gram ragi instan 3 gram susu bubuk 1 sendok makan 1 butir kuning telur 50 ml susu cair UHT air es 100 ml kira-kira segini ya tapi tak tuang dulu 75 ml kita lihat dulu tingkat kelembeannya kemudian kita aduk pakai tangan sampai tercampur rata jangan lupa tangannya cuci bersih dulu ya guys karena ini oklah kaklik alasnya mau tak kasih serbet dulu biar gak goyang-goyang nah kalau dirasa terlalu kering adonan tepung terigu tidak tercampur ke adonan bisa ditambahkan sisa air es yang tadi 25 ml kemudian diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata dengan tepung terigunya ya guys kalau sudah kayak gini sudah tercampur rata tepung terigunya ditambahkan mentega 30 gram kemudian kita ulenis menggunakan tangan sampai kalis elastis caranya kita aduk-aduk kemudian kita tekan-tekan sambil diremas-remas kayak gini karena aku nguleni adonan tidak menggunakan mixer tapi menggunakan tangan jadi butuh waktu lebih lama ini nguleni adonan pakai tangan selama 30 menit kalau mentega sudah tercampur rata dengan adonan kayak gini kita lanjutkan kita lanjutkan nguleni di atas meja biar lebih luas mejanya tak harus isi kalau sudah lanjut kita nguleni lagi caranya kita banting-banting adonan kemudian kita kucek-kucek kayak lagi cuci baju begitu seterusnya sampai adonan kalis elastis ini adonan memang lengket-lengket di meja nanti lama-lama semakin kita lama nguleni nanti tidak akan lengket lagi di meja kalau sudah 30 menit atau dirasa adonannya sudah tidak lengket kita tes apakah kalis elastis ciri adonannya sudah kalis elastis kalau dibentangkan kayak gini itu akan membentuk selapot tipis yang tidak akan robek kayak gini nah ini ini sudah berarti sudah kalis elastis sudah siap untuk tahap selanjutnya kita bentuk adonan bulat kemudian taruh wadah ditutup serbet atau plastik wrap kita istirahatkan adonan selama 5 menit setelah 5 menit kita buka adonannya lalu kita timbang aku timbang masing-masing seberat 40 gram setelah semua donatnya selesai ditimbang kita bundri donatnya bisa pakai cara kayak gini kita bundri di atas meja atau bisa juga guys kita bundri pakai kedua telapak tangan kayak gini kalau sudah selesai kita tutup pakai plastik diamkan selama 15 menit sampai setengah mengembang cirinya jika ditekan seperti ada udara sedikit itu berarti sudah siap ambil tepung terigu secukupnya siapkan alas roti ini pakai kerdusnya kue tak gunting bentuk bulat kemudian balorkan donat ke tepung terigu kita lubangi bagian tengah donat pakai ujung jari kayak gini kemudian kita besarkan atau lebarkan lubang tengahnya menggunakan dua jari sambil kita puter-puter jadi biar lebar gitu nah akan mulai lebar kita lebarkan lagi kurang lebar ini nah segini cukup terus diberi alas roti sambil dirapi-rapikan kalau sudah lakukan semua diamkan 30 menit sampai 1 jam ditutup plastik kalau dapurnya panas 30 menit cukup kalau sedang sampai 1 jam ciri-ciri donat yang siap goreng kulit donat terlihat tipis mengembang 2 kali lipat terus kalau ditekan itu tidak mudah balik kayak gini lah kalau sudah goreng dengan api kecil tunggu hingga minyaknya panas ciri-ciri minyak yang panas kalau dites tusuk kayak gini ada gelembung yang ngumpul di tengah itu berarti sudah panas dan siap dimasuk di donat kemudian langsung kita balik setelah dimasukkan langsung kita balik tujuannya agar tidak ada udara yang ada di dalam donat jadi kita pakai teknik 2 kali balik setelah bawahnya ini sudah mateng langsung kita balik lagi biar tidak gosong kalau sudah mateng bisa dientas donatnya kemudian ditiriskan di kertas penyerap minyak sekarang kita mau membuat glaze dan menghias donat pertama siapkan coklat batang 50 gram terserah rasa apa kemudian siapkan wajan atau teflon atau panci isi air dan didihkan kemudian kita tim coklatnya ini pakai wadah besi atau seng coklatnya dipotong potong ukurannya seperti ini kira-kira biar cepat leleh kemudian kita tambahkan mentega putih masing-masing 1 sendok teh kemudian kemudian kita aduk-aduk sampai leleh dan tidak ada yang bergerindil lagi ini sudah leleh semua sudah mulus tidak ada yang bergerindil kemudian kalau sudah matikan api kompornya kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng pada masing-masing coklat ini lalu tambahkan 1 sendok makan susu putih bubuk pada coklat warna pink dan coklat warna putih tambahkan gula halus pada coklat pink coklat putih dan coklat hitam kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil kalau sudah bisa disisihkan sekarang kita mau buat hiasan coklat parut jadi kita parut berbentuk cantik seperti ini caranya yaitu kita ambil sisinya sisi coklat kemudian diiris tipis nanti bisa melungkar dewe seperti ini kita lakukan sesuai selera banyaknya ini nanti untuk menghias coklat donat lakukan semuanya pada coklat warna putih dan coklat warna pink coklat parut sudah siap ini bahan untuk menghias donat yang pertama aku mau menjelupkan donat ke glazed coklat gelap seperti ini terus masukkan ke mesis coklat kalau kurang bisa ditambah lagi mesis coklat ditaburi ditaburi terus tak hias manek karu coklat emas ini larang yang kedua tak celupkan ke glis warna pink untuk menghias donat ini sesuai kreativitas teman-teman ya guys tidak harus mirip mirip juga boleh cantik setelah itu kita taburi pakai misis warna-warni terus kita ambil tinggo waffle atau waffle yang lain dipotong atau dipatahkan menjadi dua bagian tak taruh di atasnya gini untuk bagian tengahnya yang bolong tak kasih parutan keju yang warna pink sudah jadi sekarang bikin donat dicelupkan ke glis warna putih ini latarnya pindah band padang terus kita kasih astor dipatahkan dua bagian kita taruh di tengah jadi anten terus kita kasih coklat putih oh coklat putih nah kemudian ditaburi ditaburi sama mises coklat sudah siap sudah cantik terima kasih guys sudah nonton videoku cara bikin donat bikin glis dan menghias donat semoga bermanfaat ojok lali subscribe like dan komen di videoku selamat subscribe Terima kasih.